Intro Inilah Honda City Hatchback RS Mobil yang mendapat respon beragam di kalangan fans Honda Pemicunya, karena tiba-tiba Honda mengetikan produksi Honda Jazz sejak Februari 2021 Kenapa dihentikan? Karena Jazz generasi keempat dianggap tidak mewakili konsumen Indonesia yang suka sekali dengan karakter mobil gagah dan sporty Gue waktu itu datang ke Tokyo Motor Show 2019 Dan memang waktu itu walau Jazz itu canggih dan keren banget Tapi desainnya lebih cocok untuk konsumen Jepang alias JDM Terlalu imut, large project leadernya bilang ke gue kalau dia mendesai Jazz ini dari inspirasi anjing Shiba Inu Maka diputuskanlah Jazz di stop sampai nanti ada generasi kelima Padahal sebenarnya market Jazz masih ada Memang gak sebaik 4-5 tahun lalu Tapi Jazz ini masih tetap menjadi pemimpin pasar hatchback di Indonesia Februari 2021 Jazz terjual 349 unit Lebih banyak dibanding gabungan Honda Civic, Odyssey, City, dan Accord Dan akhirnya plan B-nya harus diambil Yaitu Honda City Hatchback RS sebagai pengganti Honda Jazz Kenapa hanya ada satu varian Honda City Hatchback RS? Karena di 2020, varian RS Honda Jazz itu berkontribusi lebih dari 90% total penjualan Jadi orang Indonesia itu gak mau setengah-setengah Maunya itu model paling top karena selera mereka tinggi Nah, Honda Indonesia berusaha all out dengan Honda City Hatchback RS Harganya 300 jutaan Karena ikut keringanan BPNBM Jadi sebenarnya sangat kompetitif Mesinnya dipilih 4 silinder segaris 1,5 liter DOHC ya, bukan SOHC Mesinnya berbeda dengan 1000 liter turbo seperti yang ada di Thailand Ya gimana? Bisa-bisa netizen teriak dikasih musim 1000 liter Walaupun udah turbo dan performanya sedikit lebih baik Secara performa, Honda City Hatchback RS ini terbaik di kelas hatchback Yang ada Yaris, Mazda 2, dan lain-lain Tenaganya 120 PS di 6.600 RPM Dan torsi maksimum 145 Nm di 4.300 RPM Bertenaga Eksteriornya dikonsep cutting edge alias modern Garis-garisnya tegas Headlightnya LED DRLnya LED Focklightnya LED Lampu belakang kombinasi LED Front upper grillnya hitam Glossy Front bumper ada lower meshnya di grillnya Ada subpin antena Velg 16 inci Bahkan ada diffuser di belakang Fitur lainnya lumayan Ada remote engine start Yang dulunya cuma ada di Honda Accord, Civic, dan CR-V Di dalam ada 8 inci advance kapasitif touchscreen display audio Bisa dikonek ke smartphone Kamera belakangnya udah multi-angle Ada 3 tampilan Normal, wide, dan top view Gue itu seneng banget kalau udah masuk ke gigi R Karena gede banget layarnya Dan tajem Speakernya ada 8 Suaranya lumayan kok Udah ada twitternya juga Di dalam kabin interior Honda City Hatchback RS ini Rancang untuk menambah kesan sporty dan nyaman Misalnya panel instrumen sport meter cluster ini Udah ada red ascent Asik, red ascent Kemudian setirnya udah ada audio steering switch Dan hands-free telephone switch Dengan voice recognition Joke-nya gue suka banget Ada lining kulit dan jahitan merah Di bagian pintu samping Setir dan shift knob Walaupun dashboardnya masih pakai plastik keras Joke-nya dilapisin sweat Diberi aksen merah yang sporty Kabinnya udah ada fungsi ultra-sheet Bisa diatur jadi 4 Ada utility mode Tall mode Refresh mode Dan long mode Keamanan juga lengkap Ada 6 airbag EBS, EBD, BE Break over rate system VSA Hill start assist Parking sensor Shield battery mender Pretensioner Weight load limiter Mi jenis top signal Sampai alat medam api Warnanya ada 6 pilihan Bahkan ada aksesorismo dulu Tapi Tetep aja bukan netizen Indonesia Kalau gak menemukan sesuatu yang bisa di komplain Nah Karena gue udah nyobain Gue mencoba membuktikan komplain para netizen ini Oke Yang pertama komplainnya adalah Rem belakang masih pakai tromol Oke Yang jadi komplain lain dari netizen adalah Rem belakang tromol Nah Akhirnya Kita buktikan Tadi kita dari 0 sampai sekitar 80 km Terus heartbreaking Ya memang kerasa sih Berhentinya gak langsung Ya beda lama Rem cakram ya Tapi Semalam gue Dari IMS Terus balik lagi ke rumah Itu Gak terlalu ada masalah sebenarnya ya Kalau misalnya kita Lagi kenceng banget gitu Jadi menurut gue Rem belakang tromol ini Bae-bae aja Dalam pemakaian sehari-hari Jadi gue gak ngerasa ada masalah Wah gak kerasa Remnya jadi gak pakem Enggak gitu Komplain kedua Salam satu dashboard Wah apa itu salam satu dashboard Jadi antara Brio Mobilio Terus BRV Itu kayak dashboardnya sama Semuanya gitu modelnya Itu Eh benarkah si Tiazbek itu Tampilannya sama Ternyata Tidak Tampilan dashboardnya Berbeda ya Sama model-model Brio dan Turunannya itu Komplain ketiga Instrumen kluster primitif Ini beneran ya Membaca Netizen ini Memang luar biasa M.I.D. nya jadul katanya Oke Tapi bener gak jadul Ternyata Bener Teret Ya setuju ya Waktu pertama gue dateng Dan ngeliat Interior mobil ini Yang pertama gue liat adalah M.I.D. nya Emang aduh ini Udah gue bilang juga sih Sama Pak Billy ya Pak Billy Honda ya Pak ini M.I.D. nya agak jadul ya Pak ya Dia mau ketawa-tawa aja Jadi Memang bener ini M.I.D. nya Kalau dibandingin sama Mobil harga 300 jutaan Kayak model L.I.D. ya Yang gak sampai 300 jutaan Itu udah Lebih modern Lebih bagus Lebih enak dilihat Tapi Ini Udah Udah 2021 Tapi M.I.D. nya masih kayak gini Walaupun udah dikasih Aksen warna merah Gini Merah itu racing ya Kata Laktats ya Cuman udah gitu Agak jadul Komplain keempat Desainnya Biasa aja Nah ini yang menarik Jadi terus terang Istri gue ini Penggemar berat Honda Civic Turbo Hatchback Dan ketika Ia melihat City Hatchback RS ini Terus terang Dia gak terlalu Impress Mungkin Sama kasusnya Dengan penggemar Honda Jazz Banyak yang Ngerasa kurang Relate Dengan tampilan City Hatchback RS Yang kalem ini Hah? Kalem? Nah Mungkin itu kuncinya Jadi gini Honda Jazz Identik dengan Anak muda Balapan Dimodifikasi Dibuat harian Dikometisikan Diapain aja Jazz udah cakep Karakternya tegas Lakukannya tajem Aduh keren lah pokoknya Nah Makanya Jazz ini cocok Untuk anak muda Di usia belasan Sampai late 20s Konsumen City Hatchback Menurut gue adalah Usia late 20s Atau 20 tahun Akhir Sampai late 30s Mereka yang Memang gak pengen Terlalu menonjol Mereka gak pengen Terlalu show off Cuman emang Harus gue akui Bahwa gue setuju Dengan netizen Bahwa City Hatchback RS ini Menurut gue Kurang punya karakter Coba lu bandingin Sama Civic Hatchback Yang enak banget Dilihatnya Dari setiap sudut Jadi di City Hatchback RS ini Lu harus ngeliatin dulu Mikir dan Baru menyimpulkan Ini Gue suka disininya Tapi gue gak suka disininya Gue suka ini Apalagi dengan warna hitam Kayak gini Jadi kayak lekukan Bodinya itu Gak terlalu kelihatan Jadi saran gue Mending jangan ngambil yang warna hitam Oke Nah Setelah mencoba Memang ada beberapa Kesimpulan yang gue dapet ya Yang pertama Ini mobil landai Dengan bonnetnya yang panjang Tapi Ama Zingli Di dalam kabinnya ini Masih terasa lega Yang gue rasain Ini mobil bukan Seperti dirancang Sebagai hatchback Tapi sedan yang dipotong Pantatnya Jadi Sensasi bergendaranya Ini masih kerasa Seperti sedan Tapi lebih lincah Jadi gue kemarin Malam-malam Manuver di Jakorawi Ini enak banget Lincah banget Gue pede banget Buat belok-belok Nyalip-nyalip Itu Asik Tarikannya Memang gak Seresponsif Honda Jazz Tapi tipis Tapi tipis kok bedanya Nah Suspensinya yang gue seneng Walaupun tetap stiff Karakternya Honda Tapi lebih lembut Dibandingkan hatchback Lebih lembut Dibandingkan hatchback Jadi ala-ala Suspensi sedan Ini terus terang Kalau dibuat harian Ini terasa sangat nyaman Juga Kedapan kabinnya Juga gak terasa Seberisik Honda Jazz Walau Memang Honda ini Emang dikenal dengan Kabinnya yang Agak berisik ya Ya oke Jadi kira-kira itu Opini gue Kalian pasti punya Banyak juga Opini soal mobil ini Silahkan langsung Tuangkan di bawah Kita ngobrol Bareng-bareng Oke Thank you udah nonton Sampai ketemu Di video cadang selanjutnya Sub indo by broth3rmax